selamat pagi teman-teman ketemu lagi di kebun ragicaya pagi hari ini saya sangat bahagia sekali teman-teman di saat melihat perkembangan tanaman buncis kita teman-teman tanaman buncis kita ini tadinya sudah mau saya cabut teman-teman akan tetapi tanaman buncis ini malah tumbuh subur kembali bahkan banyak mengeluarkan bunga teman-teman tidak hanya bunga malah sebagian itu sudah jadi buncis teman-teman selain melihat perkembangan tanaman buncis kita ini nanti kita juga akan menanam sayuran dan menyemai beberapa penih sayuran teman-teman jadi tonton videonya sampai akhir ya jangan di skip-skip teman-teman lanjutkan kembali ya teman-teman untuk memaksimalkan pertumbuhan dari tunas-tunas buncis buncis ini saya akan memangkas bagian tanaman atas teman-teman karena bagian tanaman yang tanaman yang atas ini itu sudah tua teman-teman dan tidak akan berbunga apalagi berbuah jadi supaya tunas-tunas yang di bawah ini semakin bagus saya memangkasnya teman-teman mudah-mudahan buncis ini nantinya bisa berbuah seperti yang sudah kita paning kemarin ya lanjaran buncis ini itu kemarin kita buat terlalu tinggi ya teman-teman jadi sedikit sulit kita untuk memakasnya nanti kita akan coba betulkan teman-teman biar nantinya kita itu tidak sulit pas mengambil buncis-buncisnya disini kita juga ada beberapa buncis yang kita sisakan untuk dijadikan bibit ya teman-teman lihat ini ada beberapa supaya nanti kita tidak membeli lagi teman-teman untuk bibit buncis ini bahkan nanti ada yang sudah tua teman-teman untuk tanaman buncis yang kita tanam di tanah sudah cukup ya teman-teman kita akan melihat saat sebentar tanaman kacang panjang yang sudah mulai tinggi dan bahkan sepertinya sudah ada yang mengeluarkan calon bunga teman-teman tetapi saya masih sedikit ragu jadi saya belum memperlihatkan ke teman-teman semua untuk lanjaran dari kacang panjang ini juga kurang kurang tinggi teman-teman jadi saya akan membuat tali nantinya akan mengarahkan kacang panjang ini ke kerobak yang ada di sini ya teman-teman supaya kacang panjang ini nanti tidak terlalu tinggi kalau misalkan buah jadi kita tidak susah untuk memanennya teman-teman kalau lanjarannya terlalu tinggi takutnya seperti buncis yang kemarin kita itu kesulitan pas mengambil buncis-buncisnya teman-teman selanjutnya kita akan memanen buncis yang sudah tua teman-teman nanti kita akan jadikan benih teman-teman lihat ini buncisnya bijinya warna hitam teman-teman dan untuk buncis jenis ini itu sangat bagus sekali selain buncis-buncisnya besar buncis ini juga rasanya itu manis sekali teman-teman ini juga sangat benak kalau kita jadikan lalat satu buncis saja isinya itu banyak ya untuk kita jadikan benih untuk tanaman buncis ini kita juga nanti akan memangkasnya setelah benihnya sudah tua ya teman-teman selanjutnya kita akan langsung menanam beberapa benih dan juga tanaman untuk yang ini kita akan menanam kangkung teman-teman saya menanam kangkung ini di pot ya teman-teman dan untuk biji kangkung ini saya sudah merendamnya selama sehari semalam ya teman-teman untuk potnya saya menggunakan pot yang kemarin teman-teman karena ternyata benih-benih tomatnya itu tidak bagus jadi saya kemarin mencabut semua kangkung dan benih tomatnya kemudian mengganti dengan media baru teman-teman mudah-mudahan tanaman kangkung kita ini lebih subur dari yang kita panen kemarin ya teman-teman untuk kangkungnya ini saya mencoba merendaminya terlebihnya dulu benih-benihnya baru kita tebar di media ya teman-teman selanjutnya disini saya juga akan menanam daun papaya jepang ya teman-teman untuk daun papaya jepang saya menanam dalam satu pot atau satu polybag saya menanam dua batang dari tanaman papaya jepang ini teman-teman untuk papaya jepang ini saya juga pertama kali menanam ya teman-teman mudah-mudahan tanaman papaya jepang ini juga jadi teman-teman supaya nanti kita bisa ambil daunnya yang selanjutnya kita akan mencoba menyemai benih kalai ya teman-teman untuk tanaman kalai ini saya belum berhasil ya teman-teman kemarin saya mencoba menanam beberapa jenis kalai akan tetapi yang tumbuh itu belum begitu maksimal teman-teman dan tidak tumbuh semua bahkan jadi mudah-mudahan untuk yang ini kalai nya itu bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman supaya nanti kita itu bisa menambah varian sayur yang ada di kebun kita ini teman-teman polybag terakhir kita akan menyemai tanaman sayur pakcoy ya teman-teman untuk pakcoy juga saya kemarin sudah menyemai dan belum berhasil teman-teman saya akan menyemai kembali mudah-mudahan untuk yang ini pakcoy nya nanti tumbuh semua ya teman-teman bagi teman-teman yang baru memulai tercocok tanam misalkan kita menyemai atau menanam satu tanaman gagal kita harus terus mencoba sampai kita itu berhasil ya tetap semangat ya teman-teman video kali ini saya akhiri sampai disini terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir ya semoga video-video yang kita buat bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya like dan juga komen aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati